Intro Ayo Kiara Balapan nih kita nih Loh Bukan Kiara ternyata Pengirsa Gimana sih Kiara ya tadi ya Oke pemirsa selamat pagi Balik lagi di things out of the box Just make it Pemirsa karena ini hari Jumat Spesial banget, Kevin bakal jalan-jalan Dan kali ini Kevin lagi ada di Museum It Tech Baru aja nih Kevin cobain Salah satu alat yang menarik banget disini Namanya Mr. Bones Jadi kita bisa tau gimana gerakan tulang kita Ketika kita berkepeda pemirsa Jadi ternyata ada 200 tulang loh Yang bergerak ketegak kita bersepeda Keren banget ya pokoknya kita akan lihat-lihat lagi Alat-alat lainnya Tapi pertama kita mau cari Kiara dulu Mana Kiara ya Kita cari dulu ya pemirsa ya Aduh Kiara kamu ngapain Pagi-pagi udah disini Aku cariin dari tadi kemana-mana loh Kita kan mau bikin-bikin hari ini Kamu jangan ngapain disini dong Eh Kevin, sini kamu ngapain disini Oh kamu disana? Oh bukan Kiara Untuk ngapain Lagi berdiri disana tuh kirain Kamu nyamain aku sama patung itu Mirip, 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 mirip Mirip gak gak Mirza? Mirip kan? Nah ini kamu udah siap-siap kita mau bikin apa nih? Ya tadi kan aku lagi jalan-jalan disini Terus aku ngapain ada kitchen dekor kan Terus aku jadi kepengen aja bikin rak piring Tapi ini unik nih Uniknya gimana? Kamu gak bakal nyangka deh Rak piring ini dibuat dari gantungan baju Kita perkenalkan aja ya alat dan bahannya ya Alat dan bahannya adalah Gantungan baju sebanyak 8 buah Stik kayu sebanyak 4 buah Skrup sebanyak 19 buah Baut sebanyak 6 buah Smur sebanyak 6 buah Kabel tis sebanyak 2 buah Kaleng Cacempros Obeng Bor Oke udah semua ya latihan bahannya ya penguasa ya Oke kita mulai aja Langsung kita ngapain dulu nih Kiara Oke Untuk langkah pertamanya ya Jadi Pemirsa Untuk gantungan baju ini Langkah pertamanya adalah kita akan mencopot besinya Mencopot besinya Ya Dan juga Batang kayu di bawah ini Oke Jadi sisa bagian kayu yang ini aja ya Oke Sisa bagian kayu yang ini Kemudian Kemudian dengan menggunakan bor kita akan melubangi Melubangi Di sisi kiri dan kanannya Seperti ini Dua buah lubang Dua buah lubang Oke Kita mulai aja ya Pertama kita copotin dulu Nah aku sudah menyiapkan nih Gantungan yang sudah kita copot bagian atas dan bawahnya Oke Nah seperti ini setelah kita copot atas dan bawahnya Sekarang kita akan melubangi Kita akan melubangi Oke Ini bornya ya Nah sekarang seperti ini Gantungan yang sudah dicopot dan sudah diberi lubang Oke Berarti untuk semua gantungan sama ya prosesnya Sama Kita copot lalu kita lubangi Menggunakan bor ya Iya Oke selanjutnya Nah ini Coba nih kita ambil Gantungannya yang sudah kita Ini juga yang tadi sudah kita lubangi juga Oke Nah sekarang kita akan menyatukan dua gantungan ini Menyatukan caranya Iya Caranya adalah dengan posisi seperti ini Gimana posisinya Yang satu terbalik seperti ini Oh oke Oke Terbalik ya posisinya ya Ya ini akan kita satukan Menggunakan mur dan baut In my glam ride Teringin Ternyaman Sambungan Ternyaman 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 Nah, ini jadinya seperti ini nih. Nah, ini kita buat tiga buah. Tiga pasang seperti ini dengan teknik yang sama. Kemudian untuk yang dua, tidak kita pasang seperti ini. Nah, ini aku sudah siapkan. Sama semuanya ya. Oke, ini yang tidak dimur. Jadi ada tiga pasang yang sudah dipasang. Sisanya dibiarkan seperti ini ya. Yang dua seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Ini yang aku sudah nyiapkan seti kayu. Panjangnya itu 50 cm. Nah, ini akan diberi 5 titik lubang. 5 titik lubang. Dan kita akan melubangnya persis dengan menggunakan bor. Jadi tekniknya sama. Tekniknya sama, menggunakan bor juga. Kita lubangnya di bagian mana nih kira-kira? Nah, ini ada 5 titik. 5 titik. Kita beri jarak 12 cm. 12 cm. Yaudah, aku coba bor dulu ya. Oke. Nah, seperti ini nih pemirsa setelah kita lubangi. Sudah ada 5 lubang ya? Sudah ada 5 lubang. Nah, ini kita lakukan dengan teknik yang sama dengan 3 batang kayu lainnya. Oke, jadi kita butuh 4 batang kayu. Ini semuanya sudah kita lubangi. Oke. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan menyusun nih. Nah, kamu boleh enggak tolong pegangnya ini? Jadi, kita akan meletakkan 2 pasang seperti ini. Kemudian, kita ambil batang kayu yang sudah kita lubangi. Oke. Ini kita letakkan di sini. Oke. Di bagian untuk menggantung telana ya itu ya. Setelah kita taruh. Nah, jadi untuk lubang ujung. Kedua sisinya. Itu akan kita satukan dengan gantungan kayu ini. Nah, ini dengan menggunakan skrup. Oke, dengan menggunakan skrup. Oke, kalau gitu aku bantu ya. Setelah jadi rangka seperti ini, ini kita akan meletakkan kayu-kayu yang tadi yang sudah kita pasang dengan pola seperti ini. Kan tadi ada yang sudah kita satukan, dan masih ada yang sendiri nih. Iya. Nah, yang satu ini, jadi letaknya seperti ini. Ini yang dua, kemudian yang kayu satu. Kemudian yang di tengah ini. Dua lagi. Dua, kemudian yang satu di tengah. Oke, jadi single, double, single ya? Iya. Nah, ini semuanya kita kencangkan dengan skrup. Oke, carinya sama seperti tadi ya, pengirsa ya. Oke, udah dibawar semua nih pengirsa. Udah kita lubangi, udah kita mur juga. Oh iya, pengirsa jangan lupa, kalau kita lagi memasang ini, lebih baik bagian lawannya ini, apa, depannya ini kita pegangin. Oh gitu, supaya lebih aman ya. Oke, tadi kan kamu sudah bantu pegangin ya. Iya. Oke, nah setelah ini apa lagi nih? Nah, setelah jadi seperti ini, ini sekarang kita akan membalik. Oke. Nah, kita akan membuat penyanggah. Penyanggah. Penyanggahnya itu dari stik kayu juga yang sudah kita siapkan. Iya. Tapi kita perlu membuat lubang lagi dengan bor. Membuat lubang lagi, oke. Sebanyak lima buah. Lima buah. Di bagian ini. Oke, di bagian sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya. Oke. Nantinya akan kita pasang kayu di sini. Oke. Nah, ini yang kita buat di dua sisi. Dua sisi ya. Oke, ya karena masih ada dua stik kayu lagi. Ya. Oke, jadi seperti ini nanti ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita buangnya ya. Eh, yang ini juga ya. Karena dua kan. Iya, di bagian yang ini. Oke. Nah, seperti ini bagian-bagian yang sudah kita lubangi. Oke. Nah, sekarang untuk bagian-bagian yang sudah kita lubangi itu akan kita pasangkan stik kayu ini. Sama menggunakan skrup. Uhum. Nah, caranya ini ya kita letakkan di sini. Uhum. Dibor lagi ya. Ini kita pasang skrup. Jadi kita satukan. Oke, ini bagian-bagian yang sudah kita lakukan. Oke, ini bagian terakhir nih. Amirsa. Nah. Sudah kuat nih sekarang ya. Oke. Kita kasih lihat dong. Jadi seperti ini ya. Oh, oke. Iya, Rah. Berat sekali. Seperti ini ya jadinya ya. Untuk rak pirinya udah jadi nih. Udah jadi. Udah. Tapi, jadi gini. Kita mau pakai kaleng ini untuk menaruh sendok namanya. Menaruh, oh iya. Untuk sendok garpu ya. Iya. Nah, ini caranya adalah kaleng ini nanti akan kita buat lubang sebanyak dua buah. Dua buah atas dan bawah ya. Dan juga di bagian bawah itu akan kita lubangi. Oh, oke. Kita akan kasih lubang-lubang. Itu fungsi, supaya nanti ketika misalnya sendok habis ini cuci, airnya tuh bisa. Oh iya. Pasangan. Iya, jadi nggak menggenang. Oke, jadi aku bantu ya lubang ini ya. Iya. Iya. Sudah berlubang semua, umir saya. Kita kasih lihat ya. Nah, ini setelah sudah dirubangi ya. Atas dan bawah. Nah, ini juga bagian bawahnya. Oke. Kayaknya masih ada satu nih yang belum kita pakai. Iya nggak sih? Iya, cat semprot. Jadi ini supaya, ini kan kalengnya kan kaleng bekas ya. Ini supaya bagus kita akan warnai dengan cat semprot. Oke, supaya lebih bagus ya. Oke, sekarang kita cat ya. Oke, itu jadinya jauh lebih bagus ya pengguna saya setelah dicat ya. Iya, jadinya kayak kaleng bekas ya. Tuh, keren. Oke, sekarang tinggal kita sambungin. Ini udah nggak kepakai ya. Tidak, oke. Nah, jadi sekarang kita akan menempelkan si kaleng ini ke kayu ini, ke tangan ini. Tapi kita perlu juga membuat lubang. Oke, di bagian mana? Di bagian kayu ini, di bagian atas dan bawah. Oke. Seperti ini. Oke, sekarang udah berlubang, umir saya. Iya, jadi sudah dibuat dua lubang ini oleh Katian. Oke. Nah, sekarang tinggal kita akan sambungkan. Sambungkan kaleng ini. Dengan kabel pis ya. Dengan kabel pis. Oke. Oke. Oke, sudah selesai? Udah dong. Kita coba aja gimana. Ini aku punya buberapa. Oh, iya. Langsung kita coba ya. Pasang taro piring-piring. Oke. Kita panggungin dulu ya. Ini karir kita nih, misalnya. Katanya berdua aja ya. Tara. Ini dia yang kabel piring dari gantungan baju ala Tingsar of the Box. Just make it. Nah, Pemirsa, kita akan buat yang kreatif lagi. Pastinya kita akan buat apa, Tara? Mau buat dari ini? Kayaknya aku mau bikin sesuatu dari ini. Sesuatu dari ini. Bukin apa nih? Jangan kasih tau dulu. Pemirsa, kita akan buat di Things out of the Box. Just make it. Halo, Pemirsa. Balik lagi di Things out of the Box. Just make it. Pemirsa, tadi kita udah kasih bocoran sedikit ya. Kita mau bikin apa? Bahannya yaitu sendok kayu. Salah satunya ya. Iya. Oke, kita mau bikin apa nih, Kiara? Jadi kita akan bikin boneka dari sendok kayu. Boneka dari sendok kayu. Oke, ini alat dan bahannya udah siap semua. Dikenalin dong. Alat dan bahannya adalah sendok kayu. Kain planel beraneka warna. Kain kartun beraneka motif. Sapu hijau. Kawat bludru. Manik-manik. Kaleng. Lem semprot. Lem kain. Lem tembak. Gunting. Marker beraneka warna. Pertama harus apa dulu, Kiara? Jadi, sendok kayu ini akan kita buat menjadi boneka. Nah, kita ambil bagian yang cembungnya, bagian belakangnya. Kemudian kita akan melukis mata dan mulutnya. Wajahnya dulu yang akan kita lukis menggunakan marker. Oke. Kasih lihat dong. Nah, ini sudah kita lukis wajahnya. Sekarang kita akan membuat rambutnya. Membuat rambutnya. Nah, di bagian atasnya kita sisain. Karena aku mau kasih bone, nih. Nah, aku mau bikin dia ceritanya belah samping. Ceritanya belah samping. Oke. Oke. Jadi, kita masih proses membuat rambutnya, ya. Menyelesai, ya. Ini tadi kita lem. Kita bikin bone. Oke. Nah, kita siapkan injuk. Siapkan injuk. Jadi, sebenarnya ini sapu, tapi aku gunting injuknya, ya. Kemudian setelah kita gunting, kita ikat dengan karet. Nah, ini akan kita tempel di bagian dalamnya. Oke. Supaya ini terlihat seperti punya kunciran rambut, nih. Oh, gitu. Nah, ini nanti akan kita rapikan lagi rambutnya, menggunakan guntingnya. Ini gitu nggak ngasalan, ya. Nah, jadi seperti ini. Ada rambutnya sekarang. Ada rambutnya sekarang. Nah, sekarang sudah bagian mukanya sudah jadi. Kita akan membuat bajunya. Bajunya? Oke, dengan kain-kain ini, ya. Oke. Nah, jadi kita siapkan kain kartun. Ukurannya itu sebenarnya kita sesuaikan. Jadi, kalau mau bikin bajunya pendek, mungkin nggak usah disiapkan terlalu panjang. Tuh. Nah, ini akan kita lipat jadi dua, seperti ini. Lipat jadi dua. Nah, kemudian kita akan membuat pola yang dimulai dari atas lipatannya. Atas lipatannya. Seperti ini, bentuk polanya. Oke. Sekarang kita gunting. Nah, ini setelah kita potong. Seperti ini. Sudah jadi ya bajunya, ya? Sekarang akan kita lem bagian pinggir-pinggirnya. Bagian pinggir-pinggirnya. Tapi jangan kita lem, bagian lehernya jangan. Oke. Terus kemudian untuk lengannya juga jangan. Dan bawah rok juga jangan. Sudah? Jadi, seperti ini. Ini kita akan dipakaiin sekarang. Iya, kita akan masukin dulu. Oke, masuk ya. Sekarang kita akan membuat tangannya. Tangannya? Oke, gimana tuh? Ya, aku udah nyatin empanel berwarna coklat. Dengan kawat lidru. Oke. Cara membuatnya seperti ini. Ini kita akan menggunakan lem sempron. Ini dilem semuanya. Dengan semuanya. Setelah dilem, kita akan taruh kawat. Seperti ini. Tangannya ini akan kita bentuk seperti tangan. Jadi ada kawat lidru. Jadi si kawat lidru itu ada di tangan ya? Iya, itu di tengah. Nah, seperti ini bentuknya. Kita buat seperti tangan. Ini berarti tangan kiri ya? Nah, ini setelah kita buat tangannya. Kenapa pakai kawat lidru? Kenapa? Supaya kita bisa bengkok-bengkokkan. Jadi kita akan pasang tangannya ini nanti lewat lengannya. Tapi aku mau bikin dressnya. Jadi aku mau lengannya ini aku bulung biar lebih fashionable. Fashionable. Oke. Kemudian ini, jangan salah tangan ya? Oh ya, gini ya. Tuh. Nah, ini akan kita selipkan masuk. Dengan keadaan akan kita lem dengan menggunakan lem tembak dulu. Oke. Ini kayaknya mirip hand puppet ya? Iya. Iya gak sih? Oke. Nanti bisa kita gerak-gerakkan. Tegur tangannya. Ini aku mau memberi kita. Jadi tadi aku sudah menyiapkan kain flanel. Nah, yang aku bentuk seperti ini. Oke. Jadi ini kita akan menghias penyelesaian ya. Kita mau hias apa lagi ya? Kita masukkan ini. Manik-manik. Nah, dua. Manik-manik ini juga akan kita tempelkan. Jadi yang manik-manik merdiara ini, ini akan menjadi antingnya. Antingnya? Oke. Perhiasannya lengkap banget ya penyelesaian ya. Nah, sekarang ini tinggal kalungnya. Kalungnya di dapetan kita tempel. Kalungnya, tandingnya, ya fashionable banget ya namanya saya. Bonekanya ini sudah jadi. Sudah jadi? Boneka sudah jadi. Kita pamerin dulu ya. Jangan dong. Aku masih mau bikin tempatnya. Oh, tempatnya. Tempat apa nih? Jadi untuk kita taruh boneka ini. Tadi aku sudah menyiapkan kaleng. Oh, iya. Nah, kaleng ini hanya akan kita hias dengan kita bungkus dengan kain. Oh, ini dia kainnya. Ya, kain motifnya sudah kita siapkan. Dengan ukuran 28 x 10 cm. Oke. Nah, ini cuma tinggal kita... Oh, kita taruh aja ya? Oke. Bagus ya? Bagus ya? Bagus ya? Bagus ya? Setelah kita cover dengan kain ini. Tinggal kita... Ditaruh. Wih, lucu banget. Kamu jangan takut mamanya kesepian. Kenapa? Karena aku juga sudah nyatin anaknya dan papanya. Iya, kamu bikin juga anaknya dan papanya yang mau lihat. Mau lihat, mau lihat, mau lihat. Mau lihat mana, 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 mana. Wow. Jadi family gitu ya. Jadi lengkap sekeluarga. Jadi lengkap. Ini dia boneka dari sendok kayu ala things are off the box. Just make it. Wih, lucu banget ya pemirsa ya. Hai, Dewi. Hai, Casi. Kabar. Baik-baik. Bik, baik-baik. Bik. Pemirsa, balik lagi di things out of the box, just make it. Dan Pemirsa pasti udah pernah ketemu Dewi ya, kayaknya familiar gitu. Waktu itu kita bikin apa ya Dewi ya? Kita bikin kreasi dari kita. Kreasi dari kita, benar. Kita mau bikin slime tapi dengan cara Dewi ya. Dengan cara Dewi, oke. Pemirsa, tapi atas slime itu bisa dibikin loh, jadi gak usah mahal-mahal beli. Nah, mungkin anak Anda suka banget sama slime, bisa langsung nih disiapin olat dan bahannya. Kita coba sama-sama ya. Oke, Dewi tapi sebelum nanti kita akan bikin, pasti kita ngobrol-ngobrol dulu ya, nanya-nanya sama Dewi. Slime ini kan, sekarang lagi ngetrend banget ya Dewi ya. Mungkin karena lagi ngetrend banget, Dewi jadi tertarik bikin kali ya atau gimana Dewi? Ya, memang tertarik untuk bikin karena lagi ngetrend itu. Karena untuk beli juga agak sedikit mahal. Lalu kita cari bahan-bahan yang ada di rumah dengan referensi-referensi yang saya dapat. Nah, ini ada alat dan bahannya. Iya, nanti kita akan bikin dua metode ya. Dua metode, oke. Jadi ada dua cara ya. Iya, ada dua cara. Yang pertama, kita kan memakai tepung kanji. Terus ini ada sabun pencuci piring. Ada sabun main juga. Untuk pewarnanya, kita pakai pewarna makanan. Ini lem. Nanti yang kedua kita akan memakai lem. Lemnya lem sair. Sekarang kita mulai yang mana dulu? Kita pakai tepung kanji dulu ya. Tepung kanji dulu boleh. Kita belah, kira-kira dua seng kecil. Oke, kita butuh dua seng kecil. Kita campur. Sabun cuci piring. Ini kebetulan ada wanginya. Ada wanginya. Jadi, slime-nya juga nanti akan mencuri. Akan wangi lemon. Oke, jadi wangi selangi ini tergantung dengan sabun cuci piring yang akan kita pakai ya, menurut saya. Tambahkan ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira ya. Kira-kira sudah jadi. Berarti ukuran slimenya itu tergantung kita masukkan tepungnya berapa banyak juga ya. Iya, betul. Kalau kita masukkan lebih besar, kita masukkan lebih banyak. Ada lebih banyak. Oke, kita masukkan yang kuning ya. Nanti finishing-nya kita coba pakai tambahan baby oil. Oh, gitu. Jadi agak proses lagi ya. Oke, sekarang kita tambahin ya baby oil. Kita tambah baby oil-nya. Ini sudah selesai? Sudah selesai. Oh, gitu. Oke. Jadi, enggak ada finishing pakai open atau apapun lagi ya? Enggak ada sih, tapi ada beberapa juga yang pakai microwave. Oh, teksturnya itu loh pemirsa. Kalau masih agak sedikit angkat, kita tambahkan lagi. Ini jangan dibuang kalau misalkan pemirsa bikin. Untuk lebih awet lagi bisa taruh di sini. Oh, gitu. Taruh di dalam kulkas. Oke, jadi cara nyimpannya pemirsa, kita tinggal masukkan wadah aja. Terus kita masukkan kulkas. Setelah itu, kalau kita mau main lagi, kita tinggal tambahin baby oil lagi ya. Iya, iya. Oke. Sekarang kita coba metode yang kedua ya, baby ya. Kita pakai lem. Kek lem. Oke, kalau pakai lem, gimana? Kalau pakai lem. Sama ya ke tadi ya? Iya, sama. Ini saya ke... Jadi, cuma mengenai gasi aja yang beda. Iya, ini hanya kalau pakai lem. Oke, kita mulai. Oke, bahannya cuma lem. Lem cair. Oke, jadi caranya kita tuangin. Iya. Lemnya. Masukkan. Kita aduk sedikit dulu. Kita masukkan ke warna dulu. Oh, ke warna dulu. Jadi, kita kali ini pakai warna hijau ya. Iya, warna hijau. Oke, kewarnanya hanya beberapa katas aja cukup ya menurut saya. Slime juga bisa untuk permainan anak melatih motorik halusnya. Iya, betul. Iya, tentu. Ya, karena akan akan cair-cair gitu. Dengan tangan. Selain itu teksturnya juga menarik ya. Jadi anak-anak pasti tertarik. Nah, iya. Sudah seperti ini kita tambahkan tepung ya. Oke. Ini udah keras ya. Iya, kita tambahkan ini ya. Kita pakai bener-bener lagi. Tengok. Let's start living dangerously. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going to love them near, sweet sweet, baby. Oh, oh, oh. Si. Oke, tangan aja ya pemirsa ya. 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 I keep on hoping with the cake by the ocean. Oh, oh. Udah cukup Berhasil Sama seperti yang tadi Kerawatannya sama ya Dimasukkan ke dalam toples Masukkan ke dalam Masukkan ke dalam Masukkan ke dalam Masukkan ke dalam Oke pemirsa Itu tadi dua metode Untuk membuat slime Dan menarik banget ya Ternyata slime itu kita bisa bikin sendiri Tanpa hati Iya gak sih Dewi Iya bener banget Betul Dan pasti semoga Menginspirasi dan dicoba di rumah ya Pemirsa ya Dewi thank you banget loh Iya sama-sama Kevin Ya sampai ketemu lagi Matangannya potong banget ya Main banget Dewi Juga udah ngajarin kita Cara membuat slime Jangan lupa coba ya pemirsa ya Oke pemirsa selain ini Kevin juga masih punya Informasi menarik lainnya Tetapi things out of the box Just more Sampai jumpa di video selanjutnya Hai pemirsa Gimana nih hari ini Paginya menyenangkan banget ya Kita udah keliling-keliling Pusat pengetahuan itek ya Pastinya ya Dan tadi kita udah nyoba Banyak banget Alat-alatnya pemirsa Salah satunya yang tadi Yang masak dan berat itu ya Iya betul Ternyata makin Kecil diameternya pemirsa Itu putarannya akan Makin cepat Terus tadi kita nyobain Yang namanya bola bertacu ya Lempar bola itu kan Iya betul Ternyata Kalau ininya Semakin landai Kalau semakin landai Itu bulannya semakin cepat Dan yang terakhir Tadi kita juga nyoba Yang tarik-tarik itu ya Kita belajar Masa dan berat namanya Iya Ternyata daya gesek itu Berkemar lo pemirsa Jadi lebih berat gitu ya Kalau alasnya beda Yang kita jadi Nambah pengetahuan banget ya Di sini ya Betul Hari ini seru banget ya pokoknya Kita seneng banget Temenin pemirsa di rumah Pagi-pagi Dengan yang kreatif Oke kalau gitu Kita harus memit Sayang banget ya Dan pasti sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Hanya di Things out of the box Just make it Terima kasih